Sesi kedua adalah Dr. Eka Magrika membawakan tentang Epilepsi Surgery Nah masih juga fungsional Mungkin Probsri bisa tetap Mendampingi kita sampai akhir Silahkan Eka Probsri, ini laporan Ini Stephen dan Eka masuk finalis Presentasi podium Podium di PIT di Aceh Tapi online ya Semoga mereka membuat medali mas, perak, atau perubu Sayangannya cukup berat Spesialis berasarap sayangannya Cuman unudnya yang ngirim Presiden yang tampil di Berhadapan dengan SP Canggih sekali pasukan kita Silahkan Eka Terima kasih Prof, terima kasih Teman-teman presiden yang sudah Memiliki waktu untuk hadir pada Pertemuan kita pada pagi hari ini Untuk membahas mengenai Epilepsi Surgery Jadi ini juga topiknya Merupakan topik neurofunksional Yang mungkin juga Ini baru sekedar kita Baru sekedar teori Di sini Di Residensi kita ini Karena Memang belum pernah juga Yang melihat Operasi Epilepsi ini Jadi pertama kita harus Mengetahui terlebih dahulu Apa sih sebenarnya Epilepsi itu Jadi secara konseptual Itu kan Epilepsi itu merupakan Suatu Konvulsi epileptik Atau Bangkitan elektrik Pada otak Yang terjadi Secara mendadak Akibat Listrik Aktivitas listrik Yang abnormal Seperti itu Kemudian kalau itu konseptual Ada juga Definisi praktikal Definisi praktikal ini Yang sering kita pakai Untuk Mendiagnosis Epilepsi Jadi paling tidak Ada dua Episode kejang Yang tidak diprovokasi Tidak diprovokasi Maksudnya Kalau provokasi itu Bisa jadi Karena mungkin ada Gangguan elektrolit Seperti itu Tapi kalau misalnya Epilepsi Mesti tidak Unprovok Tidak ada yang Memprovokasi Dua episode Terjadi Terpisah Lebih dari 24 jam Itu salah satu kriteriannya Kriterian kedua Pasiennya sudah Bebas kejang Selama 10 tahun Tapi tiba-tiba Kejang lagi Itu juga epilepsi Dengan riwayat Dulu 10 tahun yang lalu Pernah Didiagnosis Epilepsi Diberikan obat Bebas kejang Selama 10 tahun Kira-kira Kemudian kejang lagi Terus sudah Didiagnosis Epilepsi lagi Kemudian ada juga Diagnosis Epilepsi Sindrom Sindrom Epilepsi ini Dikatakan Biasanya karena Ada suatu Gangguan anatomis Pada otak Contohnya Sindrom-sindrom Sturge-Weber Sindrom Jadi Suatu bagian Dari Suatu bagian Gejala dari Suatu sindrom Seperti itu Jadi karena Beberapa penyakit Seperti Sturge-Weber Sindrom itu Selain Ada Epilepsi Sebaik gejalanya Juga ada yang lain Itu namanya Epilepsi Sindrom Jadi ini merupakan Definisi dari Nilai atau International League Against Epilepsi Lebih banyak Pasiennya ini Ke neurologi Terlebih dahulu Sehingga Biasanya untuk Mendiagnosis Epilepsi ini Biasanya orang neurologi Nanti yang akan Mendiagnosis Apabila nanti Dibutuhkan terapi Operatif Baru akan Dikerjakan Bersama dengan Bada Saraf Ini Sekilas saja Bagian Apa Pembagian dari Epilepsi Itu dibagi tiga Ada vokal Mungkin tuan-tuan Waktu koas juga Mungkin sudah sering mendengar Waktu kita koas di neurologi Itu epilepsi Ada tiga Vokal Generalisata Dan Unclassified Yang generalisata Ada absence Myoklonik Klonik Tonik Atonik Dan generalisata Tonik-klonik Seperti itu Jadi ada banyak ya Kemudian yang absence Juga lagi dibagi Ada yang tipikal Atipikal Kemudian absence Dengan fitur-fitur Khusus seperti Myoklonik absence Eyelid myoklonia Kemudian ada yang Vokal Vokal Partial sederhana Partial kompleks Yang membedakan antara Partial sederhana Sama partial kompleks Itu adalah Kesadaran Jadi kalau dia Kesadarnya sudah Mulai terganggu Itu sudah Partial kompleks Kemudian ada Partial yang berubah Menjadi generalisata Seperti itu Nah kalau Partial juga Dibagi dia Subtype-nya Jadi berdasarkan Lokasi Dimana Bangkitannya Muncul Kalau dia Bangkitannya Berada di Kortex motorik Ya muncullah Gejala-gejala motor Terlebih dahulu Kalau dia Bangkitannya Di cortex sensoris Muncul aura-aura Sensoris Dan sebagainya Seperti itu Atau mungkin Di frontal Atau mungkin Di occipital Muncullah Kalau di frontal Seperti gejala Gangguan Higher cerebral function Kalau dia di occipital Auranya Muncul gangguan Penglihatan Seperti itu Dan ada juga Klasifikasi Unclassified Contohnya Seperti Infantile Epileptic Spasum Dan neonatal Sensor Termasuk Unclassified Epilepsi Kemudian Yang terpenting Adalah Kita tuh Harus Benar Mengetahui Pasien ini Apakah dia tuh Kejang Apa tidak Kadang-kadang Kejang itu Bisa saja Pasiennya Atau Pasiennya bilang Oh ini dapat Kejang Kemarin malam Tapi Ternyata itu Bukan kejang Gimana caranya Sebenarnya Mendiagnosis Epilepsi Itu ada Urut-urutannya Jadi Pasien dengan Possible Seasur Atau mereka Belang Dia kejang Awalnya kita tetap Lakukan Anamnesis Dan pemirsa Anamnesis Lebih dahulu Anamnesisnya Mungkin melihat Bagaimana sih Dia tuh Kejangnya Apakah Seluruh tubuhnya Bergerak Apakah disertai Perluan kesadaran Karena itu juga Nanti akan Membedakan Antara kejang Yang sebenarnya Dengan kejang Yang mungkin Karena penyebab lain Penyebab lainnya Itu apa Yaitu ada Ada migrain Migrain itu Kenapa bisa Mirip seperti kejang Terkadang dia muncul Aura Aura itu munculnya Sama seperti Aura-aura Pada epilepsi Seperti itu Bisa karena Serebral iskemia Gangguan tidur Seperti itu Yang paling sering Salah kaprah Itu adalah Movement disorder Karena Seperti kita ketahui Bahwa Movement disorder Yang contohnya Seperti hemibalismus Kemudian korea Itu sebenarnya Mungkin bagi orang awal Mereka tuh Mereka tuh kejang Tapi sebenarnya Secara medik Itu sebenarnya Bukan scissor Kemudian kita harus Pastikan apakah Kejarnya itu Benar suatu scissor Kalau tidak Yaitu ada Diferensial di Sebelah kiri Kalau Ya Kita harus mencari Faktor yang Memprovokasi Kita cek semuanya Seperti Elektrolit Glukosa Magnesium Kalsium Kemudian Dilakukan pemeriksaan Siti atau MRI Dan pemeriksaan LP Nah ini biasanya Semuanya yang dilakukan Ini adalah Orang-orang neurologi Yang melakukan Karena biasanya Pastinya akan datang Ke dokter neurologi Nah kalau Seandainya Sudah kita Lakukan pemeriksaan itu Apakah Ada dari Pemeriksaan itu Yang kira-kira Memprovokasi Kejang Kalau Ada yang Memprovokasi Kejang Berarti itu bukan Epilepsi Tapi Acute Symptomatic Caesar Namanya Jadi dia Adalah kejang Akibat Simptomatis Dari suatu Penyakit yang lain Seperti itu Kalau dia tidak Diprovokasi Artinya Tidak ada Yang Apa namanya Abnormal Itu dilanjutkan Pemeriksaan EEG Dan MRI Dari EEG Kalau saya Didapatkan Abnormalitas Ya Diagnosinya Epilepsi Seperti itu Karena kan Tidak ada Yang memprovokasi Dari EEG Ada Apa namanya Bangkitan Yang abnormal Dari EEG Kemudian Kalau saya Nanya EEG nya normal Gimana Ada pertanyaan ketiga Apakah Pasien sudah Pernah memiliki kejang Yang unprovok sebelumnya Kalau sudah pernah Diagnosinya epilepsi Kalau belum pernah Berarti ini merupakan Single Unprovokasi Kejang yang tidak Diprovokasi Tapi baru satu episode Kalau sudah dua episode Seperti tadi Kriteria ELAE itu Diagnosinya sudah berubah Jadi epilepsi Seperti itu Seperti itu Lebih banyak nanti Di teman-teman neurologi Tapi kita juga harus tahu Bagaimana mereka Mendiagnosis suatu Epilepsi Kemudian Untuk bisa Dari pemeriksaan MRI Sampai ke operasi Itu Panjang Ceritanya Kalau kita mau Operasi epilepsi Karena Seperti dulu Pernah Prof. Sainal bilang Prof. Sainal mutakin Dari Semarang Sebenarnya Operasi epilepsi Itu adalah Susahnya Di bagaimana Kita mencari Topisnya Epilepsi Untuk operasinya Sebenarnya Tidak terlalu Susah Tapi Bagaimana Kita mencari Apa namanya Epileptik Zone Atau tempat Bangkitan Epileptiknya Itu yang Susah Sehingga Banyak sekali Pemeriksaan-pemeriksaan Yang Sophistic Yang sangat-sangat Mahal Hanya untuk Mencari Lokasi Dimana Bangkitan Itu muncul Karena Kalau tempat Bangkitan Itu tidak Direksesi Tidak akan Hilang Epilepsinya Seperti itu Jadi Yang penting Adalah Evaluasi Bagaimana Dimana Lokasi Dari Bangkitan Itu muncul Setelah itu Didapatkan Reseksinya Lobectomy Seperti biasa Reseksi Lobus Seperti biasa Dengan memperhatikan Struktur penting Yang lain Kalau sudah itu Dihilangkan Dia Pasiennya Akan Bebas Kejang Jadi Memang Pemeriksaan Itu yang Lebih penting Pada Konsep Bedah Epilepsi Jadi Dari awal Sampai dia Mencapai Pemberdayaan Itu Banyak sekali Ada Patient Management Conference Dilakukan Perlu dilakukan PET scan MEG Funksional MRI Kemudian Single Poton CT Jadi Banyak sekali Sehingga Didapatkan Suatu Lokasi Yang memang Harus dioperasi Baru Diputuskan Untuk Operasi Kemudian Ada juga Invasive Evaluation Kalau Seandainya Memang PET scan MEG Dan FMR Ini Meragukan Jadi Ada Contohnya Di sini Di gambar berikutnya Kalau Seandainya Dia Dari MRI Memang Kelihatan Ada Permasalahan Jadi Permasalahan Kalau Orang Epilepsi Itu Kalau MRI Tidak Blown Out Seperti Pasien Tumor Atau Pasien Trauma Blown Out Ada Pendarahan Ada Masa Kalau MRI Itu Kita harus Melihat Baik-baik Pertama Memang Kita Harus Tahu Klinisnya Dulu Jadi Klinisnya Ini Kalau Memang Dia Awalnya Memang Tangan Kanannya Gerak-gerak Duluan Baru Kemudian Menjadi Generalisata Berarti Bangkitan Itu Adalah Di Tangan Kanan Kita Cari Di Otak Sebelah Kiri Bagian Korteks Motorik Cari Di MRI Apakah Ada Masalah Di Dan Area Di Cari Jadi Lebih Terfokus Kita Mencari Kalau MRI Ada Mungkin Polimikrogiria Atau Heterotopia Yang Mungkin Bisa Memberikan Bangkitan Neuronal Yang Abnormal Itu Kita Positif MRI Kemudian Kita Apakah Dia Di Area Mungkin Tidak Terlalu Fungsional Jadi Invasive Method Tidak Diperlukan Kalau Dia Berada Di Lokasi Yang Eloquent Itu Tidak Boleh Semarangan Dilakukan Reseksi Jadi Perlu Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Yang Namanya Subdura Grid Subdura Grid Kita Kita Belum Belum Pernah Lihat Barang Tapi Secara Teoritis Seperti Itu Kemudian Kalau Ada Lebih Dari Satu Lacy Dilakukan Seeg Untuk Lebih Bisa Melihat 3D Apalagi Kalau Lacy Yang Dalam Itu Tidak Boleh Sembarangan Apalagi Di Insula Dalam Dan Sangat Susah Lalu Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Untuk Memastikan Lokasi Dari Area Yang Di Operasi Seperti Kalau Ada MRI Negatif Artinya Kita Sudah Melakukan MRI Kemudian Kita Cek Klinisnya Tidak Ada Di 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 Sana Harus Dilakukan SEEG Ini Inilah Yang Mungkin Sebagai Gold Standar Karena Dia Bisa Memperlihatkan Gambaran 3D Suatu Otak Disertai Area Yang Eloquent Dan Fase Iqtal Atau Fase Satya Kejang Itu Akan Menunjukkan Area Yang Mengalami Bangkitan Bangkitan Elektrik Yang Abnormal Seperti Itu Mungkin Karena Kita Bedah Saraf Jadi Tidak Banyak Saya Membahas Mengenai Bagaimana Kita Mendiagnosis Dan Bagaimana Pemeriksaan Imaging Itu Banyak Sekali Pemeriksaan Neurologi Neuro Radiologi Untuk Epileps Itu Banyak Sekali Itu Mungkin Sampai MRI Yang Canggih Canggih Itu Yang Kita Perlu Pelajari Tetapi Karena Kita Bedah Saraf Dan Artikel Topi Yang Diberikan Oleh Procto Inilah Epilepsi Surgery Sehingga Mungkin Saya Akan Membahas Mengenai Surgery Dari Epilepsi Itu Sendiri Nah Kalau Kita Sudah Mendiagnosis Lokasi Dari Bangkitan Abnormal Dari Epilepsi Biasanya Pemeriksaan Klinis Dan Pemeriksaan Neurologi Sudah Dipastikan Lokasinya Dimana Diputuskan Suatu Operasi Sekarang Topis Itu Kan Bisa Dimana Saja Yang Paling Sering Memang Di Temporal Tetapi Bisa Saja Di Frontal Atau Bisa Saja Di Tempat Lain Jadi Sehingga Ada Beberapa Pembagian Bagaimana Teknik Operasi Pada Area Yang Non Temporal Seperti Itu Nah Kalau Ini Teknik Operasi Pada Epilepsi Non Temporal Itu Ada Tiga Yang Dikenal Korpus Kalosotomi Multiple Supplyal Transaction Dan Topectomi Jadi Mulai Bisa Membayangkan Bahwa Kita Akan Memotong Kalosum Korpus Kalosum Jadi Korpus Kalosum Itu Adalah Komisural Fiber Terbesar Di Otak Kita Yang Menghubungkan Keraan Dan Kiri Sehingga Dengan Memotong Itu Diharapkan Kejang Yang Awalnya Berada Di Suatu Lokasi Tidak Akan Menyebar Keseluruh Otak Sehingga Tidak Terjadi Kejang Yang Generalisata Seperti Itu Konsep Berpikir Dari Korpus Kalosotominya Seleksi Pasiennya Gimana Ya Jelas Pasien-pasien Dengan Epilepsi Refraktor Jadi Pasien Epilepsi Itu Mesti Diberikan Obat Terlebih Dahulu Kalau Dia Menjadi Refraktor Sudah Diberikan Dosis Optimum Tetapi Tidak Terkontrol Itu Namanya Refraktor Baru Kita Memilih Opsi Untuk Pembedahan Karena Opsi Pembedahan Opsi Terakhir Kemudian Epilepsi Tanpa Fokalesi Yang Jelas Fokus Kejang Itu Multiple Dimana-mana Itu Contohnya Pada Sindrom-sindroma Seperti Sturge-Weber Sindrom Dan Lain-lain Itu Biasanya Fokus Kejang Itu Dimana-mana Kemudian Fokus Kejang Unapproachable Misalnya Terlalu Dalam Di Dada Yang Agak Sudah Dicapai Seperti Itu Kemudian Tidak Berespon Pada Fagal Nerve Stimulation Jadi Ini Juga Cukup Menarik Ternyata Sebelum Epilepsi Setelah Dikasih Pengobatan Kalau Dia Dengan Dosis Optimum Tidak Mampan Untuk Mengontrol Epilepsi Dapat Diberikan Di Brain Stimulation Pada Fagal Nerve Jadi Dikatakan Pada Penelitian Pembelitian Memberikan Stimulasi Pada Fagal Nerve Bisa Mengkontrol Bangkitan Elektrik Di Otak Mungkin Saya Perlu Baca Bagaimana Mekanisme Tapi Itu Bisa Dikatakannya Kalau Misalnya Gagal Tidak Berespon Terhadap Fagal Nerve Stimulation Itu Baru Kita Bisa Lakukan Korpus Jadi Pilihan Terakhir Memakai Piso Pilihan Terakhir Ini Mungkin Gambar Untuk Menunjukkan Bahwa Teknik Operasinya Pada Gambar Seberah Kiri Bisa Teman Lihat Mungkin Ini Adalah Otak Sebelah Kanan Otak Sebelah Kanan Karena Sinus Sagittalesnya Ada di Sebelah Kiri Yang Terlipat Itu Ini Merupakan Anterior Interhemisperi Craneotomy Jadi Sinus Sagittalesnya Diexpos Sedikit Kemudian Duranya Dipotong Dan Dilipat Ke arah Sinus Kemudian Ini Lokasi Craneotomy Seperti Di Optek Biasanya Yaitu 3 cm Di depan Sutra Korona Hingga 1 cm Di belakang Sutra Koronaria Kemudian Setelah Kita Buka Ini Tentu Yang Akan Kita Temukan Di awal Pitfall Itu Adalah Bridging Fein Sebaiknya Tidak Boleh Dikoagulasi Kalau Memang Harus Dikoagulasi Harus Dipikirkan Berkali-kali Dulu Apakah Harus Memang Dikoagulasi Bridging Fein Setelah Itu Ditelusuri Pelan-pelan Interhemisperik Dengan Batas Di bagian Medialnya Adalah Pax Itu Kita Cari Kedalam Disini Ada Pitfall Juga Terkadang Girus Singulat Itu Dempet Kalau Girus Singulat Dempet Itu Sebenarnya Kita Kadang-kadang Salah Bisa Membuka Dikira-kita Korpus Colosum Padahal Girus Singulat Kadang Girus Singulat Sering Menempel Di antara Kanan Dan Kiri Sehingga Kita Mispersepsi Apakah Ini Korpus Colosum Ata Girus Singulat Nah Gimana Cara Membedakannya Pertama Itu Warnanya Beda Antara Girus Singulat Dan Korpus Colosum Itu Beda Korpus Colosum Warnanya Lebih Putih Yang Kedua Kalau Kita Sudah Di Dalam Dan Kita Bingung Itu Kita Harus Mencari Arterip Pericalosal Mungkin Teman-teman Lihat Pada Gambar Sebelah Kanan Ini adalah Arterip Pericalosal Ini Pericalosal Kanan Pericalosal Kiri Di Tengah-tengah Korpus Colosum Nah Kalau Kita Melakukan Anterior Interhemisperial Cranatomy Transcalosal Itu Kita Hanya Boleh Buka 2 cm Karena Kalau Lebih dari Itu Sudah Terjadi Gangguan Nah Pada Korpus Colosotomy Kita Disarankan Buka 3 cm Jadi Memang Tujuannya Adalah Membuka Korpus Colosum Bukanya Dari Genu Korpus Colosum Semakin Banyak Kita Membuka Korpus Colosum Itu Kejadian Epilepsinya Dikatakan Makin Berkurang Tetapi Komplikasinya Juga Makin Bertambah Karena Hubungan Antara otak Kiri dan otak Kanan Menjadi Lebih Berkurang Seperti Komplikasinya Intra Kronah Hematum EDH SDH ICH Seperti Itu Bisa Terjadi Kemudian Meningitis Karena Mungkin Tidak Bagus Sepsis A Sepsis Bisa Terjadi Venustromosis Juga Karena Kita Bermain Dekat Dengan Breaging Vain Dikatakan Kalau kita Terlalu Venanya Terlalu Kita Gerak Gerakan Atau Sentuh Sentuh Itu Bisa Terjadi Implamasi Terjadi Trombosis Masuk Ke Sinus Sagitile Superior Jadilah Sinus Trombosis Jadilah Sudotomor Cerebri Seperti Itu Kemudian Bisa Terjadi Hemispheric Disconnection Namanya Kita Memotong Komisural Terbesar Di otak Pasti Bisa Terjadi Hemispheric Disconnection Bisa Juga Terjadi External Hidrosepalus Kenapa Karena Seperti Teman-teman Ketahui Kalau kita Buka Transkalosan Itu kan Di bawahnya Ventricol Lateral Sebenarnya Kalau kita Tidak Di medial Kita Sebelah Lateral Sudah Ketemu Ventricol Lateral Jadi Kalau kita Membuka Ventricol Lateral Mungkin Secara Tidak Sengaja Terlalu Dalam Kita Melakukan Diseksi Korpus Kalosum Itu Bisa Terjadi External Hidrosepalus Keluar Caran LCS Keluar Jadilah External Hidrosepalus Kemudian Hemispheric Disconnection Ada Empat Sini Bisa Terjadi Mutism Acute Disconnection Syndrome Ini Karena Bagian Depan Dari Korpus Kalosum Yang Mengalami Terlalu Banyak Dipotong Posterior Disconnection Syndrome Itu Bagian Belakang Kita Menggunakan Approach Posterior Interhemispheric Transkalosal Kalau Di depan Anterior Interhemispheric Transkalosal Batasnya Sutura Koronaria Dan Sutura Lamdoid Kemudian Speed Brain Syndrome Ini adalah Gabungan Dari Akut Di depan Dan Belakang Jadi Semua Korpus Kalosum Terpotong Itu Bisa Komplikasinya Split Brain Syndrome Nah Terkadang Akut Syndrome Ini Bisa Membaik Dalam 4-6 Minggu Dikatakan Namun Terkadang Bisa Menjadi Chronic Disconnection Juga Itu Tergantung Kalau Misalnya Kita Potong Di depan Itu Bagian Frontal Sama Parietal Yang Bisa Kena Jadi Kalau Di frontal Disconnection Itu Ada Alien Hand Syndrome Itu Teman-teman Lihat Tangan Misalnya Tangan Yang Terafektor Itu Tidak Terkontrol Seperti Gerak Sendiri Tidak Dikontrol Oleh Yang Tangan Seperti Itu Jadi Dia Seperti Sendiri Ular-ularan Itu Tapi Itu Beneran Nyata Ada Seperti Itu Sindrom Saya Juga Baru Tahu Ini Alien Hand Syndrome Namanya Kemudian Ada Di Parietal Itu Taktil Disnomia Kalau Di Temporal Lope Itu Karena Pusat Mendengaran Pure Sound Localization Dan Oksipital Karena Penglihatan Visual Suppression Seperti Itu Cuman Frontal Lope Ini Yang Agak Sedikit Menarik Alien Hand Syndrome Mungkin Teman-teman Bisa Cari Di Google Kemudian Tadi Tidak Ya Prof Glenn Punya Alien Hand Syndrome Kalau Ketemu Perawat Alien Hand Syndrome Jadi Lanjutkan Prof Kemudian Tadi sudah Purpose Colosotomy Sampai disitu Kalau ini Multiple Subtitial Transaction Jadi Kalau Teman-teman Baca Lagi Mengenai Serabut Widemeter Kan Ada Serabut Proyeksi Serabut Komisural Ada Proyeksi Pendek Proyeksi Panjang Dan Ada Serabut Asosiasi Dimana Serabut Asosiasi Menghubungkan Antarkortex Di Hemisper Yang Sama Multiple Supprial Transaction Itu Kita Mentransaksi Serabut Serabut Asosiasi Jadi Di suatu Tempat Misalnya Ada Fokus Kejang Itu Kita Dengan Menotong Serabut Asosiasi Tidak Akan Kejang Bangketan Elektron Menyebar Kemana Mana Sehingga Itu Konsep Berpikir Dari Multiple Supprial Transaction Makanya Di Sini Jadi Kejang Yang Menyebar Secara Horizontal Tidak Terjadi Sehingga Tidak Terjadilah Suatu Kejang Yang Terjadi Generalisata Seperti Itu Konsepnya Pasien Seleksinya Sama Biasanya Epilepsia Partialis Continual Partialis Motorik Ini Vocal Sensory Sematosensory Dan Visual Cortex Sensor Tergantung Dari Lokasi Bangkitan Kejang Dia Biasanya Pada Pasien Pasien Dengan Epilepsi Vocal Jadi Vocal Kenapa Vocal Karena Kita Ingin Isolasi Area Yang Bangkitan Elektrik Jadi Kalau Dia Generalisata Tidak Mungkin Karena Dia Sudah Generalisata Apalagi Pasien Pasien Dengan Multiple Vocal Sudah Bukan Merupakan Indikasi Untuk Multiple Multiple Supial Transaction Kemudian Ada Sindrom Sindrom Seperti Landau Klevner Sindrom Itu Biasanya Epileptipom Apasia Dan Ada Rasmusen Inseparatis Tracto Resistant Epilepsi Ini Sindrom Sindrom Yang Mungkin Merupakan Bagian Dari Epilepsi Sindrom Bagaimana Cara Melakukannya Jadi Karena Per Definisi Supial Transaction Jadi Kita Melakukan Transaksi Di Bawah Piamater Itu Teman Lihat Pada Gambar Di Sebelah Kiri Ini Ada Alat Khusus Memang Yang Bentuknya Seperti Sendok Ini Jadi Pertama Kan Sudah Kita Tahu Dari Bangkitan Bangkitan Kejangnya Kemudian Kita Lakukan Corticotomy Piatomy Jadi Piamaternya Dibuka Dengan Menggunakan Needle 20G Kemudian Setelah terbuka Baru Dimasukkan Alat Ini Secara Tidak Lurus Perpendicular Dengan Long Asis Dari Jirus Yang Terafek Yang Mengalami Bangkitan Elektrik Abnormal Itu Cuma Boleh Sepanjang 5mm Saja Kalau Sudah 5mm Pindah Lagi Tapi Garisnya Lurus Jadi Nanti Hasil Akhirnya Dia Itu Hasil Akhirnya Seperti Ini Jadi Ini Sudah Ditutup Dia Sama Spon Atau Ya Seperti Jadi Dia Lurus Seperti Ini Tapi 5mm 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 Menggunakan Alat Yang Di Sebelah Kanan Bawah Ini Seperti Itu Sampai Mana Dia Berhenti Tergantung Dari Hasil Subdural Grid Sebelum Sebelum Dilakukan Operasi Harus Dipastikan Dulu Lokasi Lokasi Bangkitan Kejang Di mana Itu Yang Susah Menentukan Lokasi Bangkitan Kejang Operasinya Sebenarnya Sederhana Seperti Ini Untuk Multiple Supply Transaction Yang Ketiga Topectomy Topectomy Ini adalah Lebih Kecil Daripada Lobectomy Lobectomy Satu Lobus Kita Habiskan Topectomy Cuma Di area Yang Mengalami Fokus Kejang Kalau Tadi Kita Ingin Mengisolasi Fokus Kejang Dengan Memotong Serabut Asosiasi Kalau Topectomy Kita Ingin Menghilangkan Fokus Kejang Itu Sehingga Kalau MSG Tadi Dilakukan Pada Area Yang Eloquent Karena Kita Tidak Boleh Melakukan Topectomy Pada Area Eloquent Tidak Boleh Kita Melakukan Topectomy Pada Area Eloquent Topectomy Hanya Boleh Dilakukan Apabila Fokus Kejang Berada Di Area Yang Non Eloquent Karena Kita Ingin Mengangkat Satu Fokus Kejang Seperti Mengangkat Tumor Seperti Itu Konsepnya Sama Karena Kita Ingin Mengangkat Fokus Kejang Sehingga Apabila Fokus Kejang Sudah Terangkat Tidak Ada Bangkitan Elektri Yang Normal Pasien Bebas Kejang Seperti Itu Sesi Pasiennya Sama Hampir Semua Sesi Pasien Pasien Epilepsy Refractor Cuman Kalau Yang Perlu Ditangkan Pada Topectomy Ini Fokus Kejang Mesti Di area Yang Non Eloquent Seperti Itu Jadi Di bagian Sesu Array From a Focal And Functionally Silent Area Jadi Secara Functional Dia Silent Tidak Berfungsi Terlalu Signifikan Seperti Itu Prinsipnya Ini Jadi Kita Seperti Lobectomy Biasa Membuka PIA Dengan Bipolar Coltree Dan Microscissor Kemudian Resesi Cortical Kemudian Tidak Boleh Kita Mengambil Jaringan Lebih Dalam Dari Sulkus Karena Lebih Dalam Dari Sulkus Sudah Kena White Meternya Jadi Kita Mencari Gray Meternya Karena Sel Neuron Yang Mengalami Bangkitan Epileptifan Di Gray Meter Jadi Kita Mengambil Gray Meter Saja Kemudian Arterian Vena Pada Cortical Harus Dipreservasi Tidak Boleh Disacrifice Kemudian Karena Pemudara Itu kan Berada Di Bawah Arachnoid Dan Menempel Pada Arachnoid Sehingga Kita Bisa Menggunakan Arachnoid Flap Untuk Meretaksi Vena Dan Arterian Ke Arah Luar Jadi Tidak Mengganggu Operasi Seperti Ini Kemudian Cusa Bisa Menggunakan Cusa Ultrasonic Aspirator Itu Digunakan Pada Power Yang Paling Rendah Yang Bisa Untuk Mengangkat Cortex Ini Kemudian Dilakukan Secara Perlahan Lahan Seperti Itu Jadi Sama Seperti Kalau Misalnya Sama Firmata Tunggal Tapi Lebih Gampang Karena Ini Bukan Jaringan Otak Bukan Jaringan Keras Seperti Itu Dan Harus Hati-hati Seperti Itu Kemudian Tadi Untuk Extratemporal Lobe Itu Ada Di Frontal Lobe Oksipital Parietal Dan Yang Paling Susah Adalah Insular Dimana Insular Susah Low Grade Insular Susah Epilepsi Insular Susah Operasinya Susah Ada Empat Disini Yang Dibahas Untuk Frontal Lobe Epilepsi Itu Ada Tiga Ada Partial Motor Area Partial Motor Biasanya Gejalanya Adalah Vocal Clonic Activity Tapi Kesadarannya Masih Bagus Karena Dia Partial Sederhana Kalau Partial Kompleks Yang Di Bawah Terjadi Kesadaran Yang Menurun Kemudian Terjadi Kekan-kerakan Tangan Dan Kaki Yang Aneh Seperti Itu Kalau Disuplementary Motor Itu Biasanya Gangguan Pada Berbicara Terus Pasannya Berkedip-kedip Dan Asimetrical Tonic Posturing Ini Untuk Gejalanya Saja Kemudian Yang Perlu Kita Ketahui Kalau Di Frontal Lobe Epilepsi Yang Perlu Ditekankan Itu Adalah Kita Harus Bisa Membedakan Semiologi Dan Lokasi Bangkitan Kejangnya Seperti Itu Apa Itu Semiologi Semiologi Itu Adalah Klinis Yang Keluar Ketika Terjadi Bangkitan Kejang Semiologi Kalau Di Frontal Belum Tentu Merupakan Lokasi Pasti Dari Bangkitan Kejang Karena Misalnya Semiologinya Pasti Biasanya Adalah Motorik Kalau Di Frontal Motorik Dan Mungkin Gangguan Pada Higher Cortical Function Sedangkan Terkadang Berbeda Antara Lokasi Bangkitan Kejang Dan Semiologinya Karena Serabut Serabutnya Sudah Menyebar Karena Serabut Asosiasi Tadi Jadi Bangkitannya Sudah Menyebar Ke area Misalnya Kortex Motorik Sehingga Muncullah Genjala Motorik Jadi Kita Awalnya Mengira Pada Pas ini Contohnya Kita Mengira Awalnya Dia Bangkit Focal Onset Itu Adalah Di Cortex Motorik Misalnya Karena Dia Keluhannya Adalah Saat Kejang Tangannya Gerak Gerak Seperti Ternyata Setelah Dilakukan PET scan Kita Bisa Lihat Pada Bagian Frontal Pole Sebelah Kanan Ini Kan Warnanya Agak Beda Sebelah Kiri Itu Dia Agak Terjadi Hipo Metabolism FDG PET-nya Kemudian Dilanjutkan Dengan Iktal Single Poton Bisa Dilihat Pada Pada Saat Dia Mengalami Kejang Itu Di Bagian Frontal Pole Bagian Sebelah Kanan Itu Mengalami Merah Ini Artinya Memang Disanalah Bangkitan Kejang Kemudian Dilakukan Localization Digital Onset Ini Dengan SEG Jadi Ini Namanya SEG Jadi Stereo Incipal Gram Jadi Bentuknya 3D Sudah Dipetakan Area Area Yang Sesuai Dengan Subdora Grid Kemudian Saat Kejang Itu Dilihat Disinilah Lokasi Dari Fokus Kejang Jadi Ini Sebenarnya Pemeriksa Benar-benar Canggih Sekali Artinya Inilah yang Membuat Apresesur Surgery Itu Mahal Karena Alat yang Digunakan Sangat-sangat Sophisticated Untuk Bisa Melokalisir Dimana Bangkitan Kejang Nah Setelah Didapatkan Bangkitan Kejang Misalnya Disini Jadi Dilakukan Operasi Operasi Memotong Area Yang Melakukan Reseksi Saja Seperti Kalau Reseksi Seperti Ini Sudah Sering Kita Lakukan Kalau Pada Pasien Pasien Tumor Kan Sering Misalnya Kita Ambil Satu Logus Atau Pada Pasien Pasien Trauma Sudah Biasa Cuman Ini Sudah Menentukan Dia Cessor Onset Zonen Yang Susah Untuk Pasien Epilepsi Seperti Itu Jadi Ini Yang Gambar E Sama M Sudah Dilakukan Operasi Dan Hasil PA Pada Pasien Ini Dikatakan Cortical Displasia Cortical Displasia Itu Yang Menyebabkan Fokus Kejang Seperti Untuk Mereseksi Frontal Lope Ada Dua Dari Medial Dan Lateral Kalau Medial Insisnya Bikoronal Unilateral Frontal Kronotomy Untuk Menexpose Supplementary Motor Area Presupplementary Motor Area Dan Dorsal Anterial Dari Regusing Kalau Lateral Itu Sama Seperti Melakukan Petronal Dantof Frontal Kronotomy Cuman Yang Perlu Dipetekkan Kalau Pada Approach Dari Lateral Adalah Karena Disana Ada Broca Kalau Teman-teman Ingatkan Broca Itu Ada Di Part Opercularis Dari Girus Frontal Inferior Disana Ada Area Eloquent Apalagi Dominan Area Dominan Brain Itu Di Sebelah Kiri Itu Perlu Dilakukan Language Mapping Karena Kita Menghindari Kita Mengorek Area di sana Sehingga Pas Pas Kooperasi Tidak Kehilangan Kemampuan Berbicaranya Kalau Oksipital Epilepsi Sama Presentasi Klinis Visual Karena Oksipital Cortex Visual Jadi Ada Illusion Visual Deficit Rapid Blateral Blinking Atau Eyelid Flutter Rapid Nama Oksipital Lope Resection Jadi Di Sebelah Kiri Ada Ischemia Ini T2 T2 W Sequence Di Sebelah Oksipital Kiri Ini Ada Ischemia Warna Putih Seperti Itu Kemudian Dilakukanlah Cronotomy Dan Exposed Cortex Ini bagian Inferior Bagian Anterior Dilakukan Pemasangan Subdural Grid Untuk Menentukan Lokasi Pastinya Jadi Konsepnya Kita Menentukan Lokasi Pasti Dari Bangkitan Kejang Dulu Ini Subdural Grid Kemudian Dikonfirmasi Dengan Digital Onset Pada Saat Bangkit Lombangnya Saat Dia Terjadi Kejang Apa Iktal Bisa Membaca Ini Bagaimana Bagaimana Membaca Ini Mungkin Biasanya Teman-teman Neurologi Kita Harus Belajar Lagi Sama Mereka Untuk Baca Gelombang Gelombang Ini Jadi Kesimpulan Dari Baca Baca Bacaan Ini Adalah Lokasi Dari Bangkitan Kejang Berada Pada Aspek Inferior Dari Lobus Oksipital Kiri Sudah Jelas Kemudian Dilakukan Pembatasan Sesuai Hasil Dari Gambaran Elektrik Ini Seperti Yang Kuning Ini Setelah Itu Dilakukan Reseksi Seperti Ini Jadi Memang Diambil Satu Satu Topuk Satu Topektomi Dilakukan Topektomi Sehingga Untuk Menghilangkan Fokus Kejang Seperti Itu Seperti Itu Contoh Operasinya Kalau Paretal Lope Sama Berlaku Sama Cuman Perlu Hati-hati Perlu Intraoperatif Ekroportikografi Karena Teman-teman Tau Bahwa Paretal Lope Itu Banyak Area Penting Di Sana Ada Dekat Juga Area Motorik Di Sana Juga Area Sensorik Seperti Itu Dan Memang Lobus Paral Memang Lebih Kecil Dibandingkan Lobus Yang Lain Seperti Sehingga Diperlukan Intraoperatif Elektrokortikografi Nah Ini yang Insular Epilepsi Ini yang Susah Karena Dia Lokasinya Di Dalam Manifestasi Klinisnya Dia Pesanya Begat Atif Gangguan Viscerosensori Atau Gangguan Somatosensori Karena Dikatakan Lobus Insular Berperan Penting Juga Terhadap Proses Sensorik Aperasinya Ada Dua Dikatakan Kita Membelah Visura Silvian Seperti Biasanya Pada Ini Di Buku Yang Saya Baca Belum Menjelaskan Bagaimana Caranya Trans Operator Approach Tapi Kalau Splitting Silvian Visur Sudah Sering Kita Baca Memang Membuka Visura Silvian Kemudian Mengekspos Lobus Insular Kemudian Setelah Kita Mengekspos Lobus Insular Kita Lakukan Pemeriksaan Subdural Grid Atau Elektrokortikografi Untuk Memastikan Lokasi Bangkitan Kejangnya Dimana Setelah Kita Memastikan Lokasi Bangkitan Kejangnya Dimana Baru Kita Melakukan Reseksi Dari Kortexnya Seperti Itu Trans Opercular Approach Mungkin Dia langsung Di Frontal Operculum Atau Di Temporal Operculum Kemudian Langsung Diambil Area Yang Yang Mengalami Kejang Setelah Lakukan Pengecekan Lokasi Bangkitan Kejang Mungkin Seperti Itu Tapi Belum Ada Saya Baca Di Bukunya Jadi Critical Point Apa Karena Memang Banyak Struktur Vaskular Di Silvian Itu Penasilvian Ada MCE Banyak Sekali Ada Struktur Vaskular Sehingga Di Sana Kita Harus Memproteksi Struktur Vaskular Tersebut Kemudian Setelah Itu Critical Point Yang Kedua Adalah Kita Harus Hati-hati Dalam Melakukan Reseksi Frontal Atau Temporal Operculum Karena Kita Ketahui Bahwa Disana Ada Language Center Ada Broca Sehingga Perlu Hati-hati Dilakukan Reseksi Pada Area Mungkin Tidak Langsung Di Broca Tapi Area Dekat Sana Memang Itu Sangat Difus Broca Tidak Pas Di Sana Ternyata Itu Bisa Berpindah Ke Mana Broca Itu Tetap Harus Dipastikan Fungsi Bahasanya Di Mana Tidak Bisa Kita Melaik Oniverse Opercularis Frontal Girus Inferior Kita Pastikan Pusat Bahasa Ternyata Itu Bisa Pindah Pindah Dia Broca Tapi Pindah Tidak Jauh Maksudnya Pindah 2 cm Ke Belakang Kemudian Sedikit Ke Atas Seperti Itu Sehingga Perlu Hati-hati Kemudian Ini Standar Temporal Lobectomy Jadi Yang Standar Seperti Ini Kita Memotong Lobus Temporal Antara Satu Bandel Itu Dari Lateral Hingga Ke Medial Dengan Mempreservasi Girus Temporal Superior Dan Temporal Horn Dari Ventricle Lateral Jadi Parameter Yang Menjadi Kandidat Operatif Pada Standar Temporal Lobectomy Itu Kejang Parsial Temporal Memang Di Temporal Fokus Kejangnya Kejangnya Refractor Setelah Diberikan Obat-obatan Tidak Mampu Mengontrol Dan Tidak Memiliki Penyakit Otak Yang Divis Ata Progresif Jadi Memang Pasien-pasien Yang memiliki Prognosis Bagus Itu Memang Pendekatannya Antara Standar Temporal Lobectomy Atau Selektif Amegdalo Hipocampectomy Jadi Kalau Selektif Amegdalo Hipocampectomy Amegdala Sama Hipocampus Saja Yang Dilakukan Ektomy Kalau Standar Temporal Lobectomy Lebih Lebih Invasif Dari Lobus Temporal Polilateral Sampai Kemedial Diambil Semua Ini Untuk Teknik Operasinya Insisinya Sama Dari Question Mark Reverse Question Mark Berkentung Dimana Laysinya Kalau di kanan Di kanan Kalau di kiri Di kiri Yang Pernah Expose Sampai Ketemporal Base Kita Mencari Temporal Jadi Harus Sampai Kesigoma Jadi Kesigoma Dilakukan Expose Posisinya Seperti ini Mungkin Sudah Sering Teman-teman Melihat Mungkin Nanti Kuncinya Saya Sampaikan Di depan Kemudian Ini Kita Membuka Kulit Seperti Biasa Mungkin Teman-teman Saya Memberikan Penyegaran Aja Jadi Skin flap Dibuka Proteksi Nervus Fasialis Anterior Terbang Frontalis Dengan Cara Interfasial Dissection Atau Subfasial Dissection Sudah Biasa Kemudian Dilakukan Kronotomi Dengan Buruhol Di Superior Dari Sigoma Keyhole Dan Di Supramastrid Eminence Di Atasnya Terima kasih Terima kasih di Terima kasih. 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 garis hijauan tadi, diantara inferior oil coin hingga ke MCA itu harus di bawah itu, karena di atas itu sudah merupakan bagian yang eloquent, seperti itu amegdala, kunkus, semua dihilangkan girus para hipokampal juga dihilangkan kemudian pada standar temporal betul juga, girus temporal media dan inferior juga dihilangkan, jadi banyak yang diambil, seperti itu, itu konsepnya hipokampal juga diambil, seperti ini jadi ini kepalanya hipokampus diangkat, kemudian di reseksi bagian bawahnya memang kalau kita belum pernah lihat, memang agak susah untuk membayangkan, tapi seperti itu lah proses belajar kemudian ekor dari hipokampus, jadi hipokampus kepalanya kan di depan, ekornya itu ada yang ke belakang nanti akan menjadi fornix, seperti itu jadi itu juga di, ekornya itu diambil tapi tidak sampai ke fornix, cuma sampai ekornya aja yang di belakang, yang di dekat, vimbria vimbria dari hipokampusnya itu juga diangkat jadi teman-teman ada bayangan, vimbria hipokampus yang mana amigdala di mana, seperti itu kalau samanya kalau teman-teman belum paham anatominya ada video yang bagus mungkin di youtube teman-teman cari dari Profesor Ribas, itu bagus dia menjelaskan anatomi dari ventricle lateral dengan baik sehingga menjelaskan di mana letak amigdala, di mana letak fornix, di mana letak hipokampus berdasarkan anatomi dari ventricle karena memang kita berdasarkan memang anatominya belajarnya harus seperti itu tidak bisa kita belajar satu-satu ini jadi vimbria juga diangkat hipokampus diangkat jadi ini penjelasan-penjelasannya konsepnya kalau standar temporal lobektomi itu adalah mengangkat seperti saya mengangkat girus temporal period girus temporal media unkus anterior dari ventricle lateral kemudian amigdala dan hipokampus seperti itu jadi ini tulisan-tulisan ini sebenarnya untuk menyampaikan seperti itu setelah diangkat semua yang akan keren adalah PCA geniculate lateral nukleus geniculate lateral kemudian sistem apodragina karena sudah bebas dia tidak ada lagi kortis di daerah sana sehingga kita bisa melihat struktur-struktur anatomis ini dengan baik komplikasinya apa? komplikasinya karena di daerah temporal lobe itu kan kita tahu bahwa ada mere slope di sana kan dari nukleus geniculate lateral menuju ke occipital loop itu kan mere slope itu kan ke depan terlebih dahulu ke arah tempur apo baru dia belok nah disana kalau misalnya kita melakukan lobektomi di arah sana itu bisa terjadi visual field deficit itu namanya pie in the sky view pie in the sky jadi dia kayak melihat butanya itu seperti pie seperti itu jadi terjadi visual field deficit karena memang mere slope-nya kena kemudian bisa terjadi temporalis muscle wasting karena mungkin salah penanganan pada temporal muscle saat kita membuka bisa terjadi frontal nerve palsy juga ketika kita salah melakukan diseksi deficit pada bahasa karena kena girus temporal superiornya kemudian permasalahan pada processing semantis diplopia kemudian abisannya jadi hemiparesis hemiparesis karena tadi saya bilang arteri anterior koridalnya itu bisa kena ketika kita ingin mengidentifikasi inferior koridal point ada arteri yang masuk di sana cabang dari ICA itu kecil memang tapi itu harus dipreservasi karena itu dia itu akan ke kapsula internal sehingga kalau itu dipotong atau di koagulasi kapsula internanya mengalami ischemic terjadilah hemiparesis seperti itu kalau tadi standar temporal lobectomy ini adalah selective approach pada mesial temporal jadi mesial temporal itu adalah bagian tengahnya unkus kemudian amigdala dan parah hipokampal jarus jadi kalau ini lebih sedikit dia menghabiskan dia tidak menghabiskan girus di bagian lateral dia hanya benar-benar mengambil bagian dari mesial dari temporal lob ada yang open ada yang ablative approach ada yang radios surgery mungkin ini jadi kalau yang ini adalah lobus temporal ini adalah temporal stem kenapa namanya temporal stem karena temporal itu dikatakan seperti pohon ini batangnya yang koneksi dengan otak besar ini girus temporal superior girus temporal media girus temporal inferior kemudian ini unkus ini parah hipokampal jarus yang nomor 1 ini ini ventricle lateral koron temporal seperti itu ya jadi kalau tadi standar temporal lobectomy itu dari nomor 5 kemudian sampai nomor 3 terlebih dahulu ini ketemu sulkus kolateral kan seperti itu jadi sulkus kolateral ini membatasi di bagian medial adalah girus parah hipokampal dan di sebelah lateral adalah girus apa tadi ya fusiform jarus ya nomor 3 ini fusiform jarus jadi resesi awalnya seperti dari 5-4-3 setelah itu kita membuka ventricle lateral kita cari inferior coroidal point untuk sebagai batas kita tidak boleh ke atas karena kalau kita ke atas kita menotong temporal stem ini jadi terpotong rugi kita preservasi girus temporal superior kan kita seperti itu jadi batas yang garis hijau itu ya disini dia jadi kita cuma boleh di bawahnya aja mereseksi kemudian kita reseksi girus parah hipokampal dan amygdala sehingga yang nanti hilang itu 1-2-3-4-5 kalau temporal lobectomy kalau yang selektif cuma 1-2 ini saja yang hilang yang memang area yang memang harusnya di langkah ini yang hilang jadi bisa trans sylvian approach trans cortical atau trans temporo basal seperti itu ada banyak cara kesana oke jadi ini maksudnya lewat coroidal point kenapa orang-orang yang melakukan teknik ini ini karena dia bisa meminimalisir risiko pada injuri pada menyer selu karena kita tidak terlalu membongkar area di lateral dari temporal kita langsung bawah dan ambil dari mesialnya seperti itu jadi yang diambil itu adalah amygdala kemudian hipokampus kemudian unkus seperti itu kalau pada selektif amygdala hipokampetomi sama sama para hipokampus gerus juga dilakukan reseksi pada persisnya sama dengan yang tadi standar temporal kemudian dari hipokampus diambil jadi perbedaannya itu sebagai endpointnya itu adalah perbedaannya untuk ada yang selektif sama traditional open itu adalah kalau yang selektif tidak mengambil girus temporal yang di lateral kalau yang selektif itu dia cuma di bagian dalam kalau yang tadi yang standar itu kan hampir semua lobus diambil sama dia keduanya tetap mempreservasi ventricolateral ventricolateral tidak boleh terlalu dibongkar seperti itu karena bisa menyebabkan hidrosepalus eksternal kalau yang ini stereotaktif ablative approach dia melakukan teknik ablasi dengan menggunakan laser singkatannya LITT laser interstitial thermal therapy jadi stereotaktif dia harus menggunakan frame stereotaktif sama seperti tadi kayak operasi deep brain stimulation keuntungannya hanya dia tuh lebih singkat masa tunggunya di rumah sakit dan komplikasinya lebih sedikit seperti itu karena dia minimal invasif ini gambarnya jadi dia tuh ambil trajektornya dari area yang eloquent sama tadi seperti di TBS juga dia harus melakukan stereotaktif neural navigation juga untuk melihat trajektorinya ini diambil dari belakang kalau tadi DBS kan dari struktura coronaria kalau ini dari area KIN nampaknya memang untuk area masuk seperti ini memang harus di area yang eloquent di KIN di Kohar seperti itu jadi ini dimasuk dari belakang lurus ke depan sehingga mencapai area di amikdola hippocampus begitu disanalah nanti ketika sudah masuk dikonfirmasi dengan intraoperatif MRI seperti ini baru dilakukan ablasi seperti itu konsepnya ini setelah dilakukan ablasi seperti ini dia segini yang dilakukan ablasi jadi yang di ablasi itu adalah amikdolo hippocampusnya ya temporal lateral tidak diapakan cuma disini saja makanya disebut dengan selektif amikdolo hippocampectomy tapi ini yang ablatif kalau yang open tadi kan sudah dijelaskan ini pemeriksaan post ablasi nampak seperti ini sudah rusak gininya cortexnya disana sehingga kenjangnya hilang seperti itu ada juga stereotaktik radiosurgery jadi sama konsepnya seperti ablasi tapi ini menggunakan radiasi bisa menggunakan linak atau gamma knife seperti itu kalau linak kan menggunakan proton beam single ya kita punya linak di sana gamma knife itu menggunakan radioaktif kobalt 60 jadi semua itu ditargetkan dengan menggunakan stereotaktif konsep ke arah amikdolo hippocampus kemudian dilakukan radiasi lusis tinggi di sana sehingga terjadilah rusakan pada cortex di sana sehingga tidak ada lagi ada bangketan listrik di sana seperti itu ini gambar-gambarnya yang menjadi target radiosurgery adalah yang di sini amikdolo hippocampus di bagian medial jadi terfokus mungkin seperti itu prof untuk pembahasannya ada satu teknik sebenarnya yang belum saya bahas itu mungkin ada namanya teknik hemisperectomy jadi satu hemispere itu dipotong invasif sekali mungkin sudah sudah ditinggalkan sehingga tidak saya bahas terima kasih terima kasih terima kasih Pak Mardika sudah menyajikan dan berbagai macam epilepsi surgery mulai dari parosotomy sopial transaction dan topectomy sampai temporal lobectomy yang terakhir adalah MTS mesial temporal surgery ke lead baru kita mau belajar surgery sudah pindah ke lead sampai ke gaman gaman naif untuk amido hipocampectomy selektif silahkan kalau ada pertanyaan tentang epilepsi surgery semua residen boleh tanya ya silahkan mohon izin Prof bertanya matrusu semua Prof atas kesempatannya dan Kak terima kasih atas presentasinya sangat menarik dan bagus Kak saya tadi tertarik mengenai korpus kalosotomy itu Kak dan ada dua pertanyaan mengenai korpus kalosotomy itu Kak jadi kan korpus kalosotomy itu adalah terapi atau prosedur poliatif yang dilakukan untuk mengurangi tingkat keparahan dari drug resistant epilepsi jadi mohon izin Kak tadi Kak mengatakan kalau melakukan korpus kalosotomy itu sebaiknya dilakukan start dari bagian genunya dan semakin banyak korpus kalosotomy yang diambil semakin baik untuk epilepsinya tetapi semakin baik untuk epilepsinya karena lebih banyak memotong atau mengambil koneksi antar dua brain hemisphere tetapi efek samping akan makin banyak juga dari yang Kak baca prognosis atau overallnya lebih baik apabila korpus kalosotomy dilakukan yang 2 per 3 anterior atau yang komplit lalu yang kedua dan tadi saya perhatikan pada slide juga apabila melakukan korpus kalosotomy itu dibarengi dengan vagal nerve stimulation atau VNS apakah harus lalu dilakukan vagal nerve stimulation itu Kak apakah ada hubungan korpus kalosum dengan stimulasi nervus bagusnya Terima terima kasih banyak terima kasih terima kasih pada janar yang bertanya berarti memperhatikan memperhatikan padahal tersebut pasti tertarik sama ilmu bedah syaraf seperti itu kalau saya memang tertarik dengan ilmu bedah syarafnya salah jurusan memang dulu sempat consider mau masuk bedah syaraf tapi bedah plastik jadi untuk pertanyaan pertama tentang kalosotomy jadi kalau sotomy itu kan yang mana tadi pertanyaan yang kalau misalnya dia kenapa dia 2 per 3 mana mana lebih baik katanya 2 per 3 kalosotomy apa total jadi seperti tadi yang dipresentasikan sebelumnya memang tujuan kalosotomy ini pertama adalah paliatif jadi sudah tidak ada lagi terapi lain artinya memang sudah pasnya kejang aja terus jadi goal terapinya itu adalah menghilangkan kejang tanpa melihat komplikasi yang lain sebenarnya itu konsep kalosotomy makanya dia itu pilihan terakhir saya lihat sudah tidak terkontrol kejangnya sudah tidak jelas fokus kejangnya dimana dilakukan analisa tidak jelas fokus kejang dimana dikasih obat tidak mampu daripada dia kejang terus karena kejang terus kan membunuh sel otak juga daripada dia kejang terus dilakukanlah korpus kalosotomy dengan risiko yaitu disconnection sindrom itu seperti itu jadi memang dengan mempertaruhkan banyak hal melakukan korpus kalosotomy sehingga pilihannya adalah pilihan terakhir seperti itu kemudian mana yang lebih baik apakah dia dilakukan dua per tiga enter atau semua ya kalau untuk epilepsinya jelas dikatakan di literatur itu harus dipotong semua tetapi kalau dipotong semua komplikasinya makin meningkat disconnection sindromnya makin muncul nah sekarang perlu dipertimbangkan itu keputusan spesialistik itu menimbang benefit dan risk dari operasi itu gimana caranya biar sama-sama enak seperti itu seberapa akan dipotong ada juga yang mengatakan potong separuh di tengah potong separuh di belakang jadi dua approach dia anterior interhemisperic sama posterior interhemisperic jadi yang di tengah itu tidak diapapakan karena kita tahu bahwa secara anatomis memang komisura itu banyak sekali di area tengah dari korpus kalosum seperti itu terus yang kedua apakah selalu dibarengi dengan vagal nerve stimulation jawabannya tidak vagal nerve stimulation dilakukan terlebih dahulu jadi vagal nerve stimulation itu kita menganggap oh pasiennya masih ada cara untuk bisa bebas kejang dikasih lah vagal nerve stimulation dulu diharapkan dengan vagal nerve stimulation itu pasien bisa bebas kejang namun kalau seandainya dengan vagal nerve stimulation tidak bebas kejang yaitu pilihan terakhir palliatif palliatif epilepsi surgery itu kalau osotomi kalau osotomi dan hemisperektomi itu yang besar satu lobus diambil itu sudah tidak ada jalanan lagi dari para pasien yang kejang terus dilakukanlah seperti itu dengan resiko-resiko yang tinggi seperti itu mungkin seperti itu prof mungkin ada tambahan prof ya bagus sekali pertanyaan terakhir itu ada tadi apakah selalu korpus kalosotomi dibarengi dengan vagal nerve stimulasi ini prof jadi memang diawali dulu dengan vagal nerve stimulation untuk bisa mencoba apakah dia itu artinya bisa tidak dia membaik dengan vagal nerve stimulation sudah tidak bebas kejang lagi tapi kalau memang vagal nerve stimulation tidak mampu untuk menangani kejang yang terjadi ya terpaksa harus dilakukan kalau osotomi jadi mereka itu tidak dilakukan berbarengan mereka itu dilakukan satu-satu dimana vagal nerve stimulation dilakukan pertama kali kalau tidak mempan lanjut lagi ke tier yang terakhir kalau osotomi seperti itu bisa dipahami Janar oke bisa prof terima kasih banyak prof dan jadi jadi bagus sekali Eka secara kognitif sudah menguasai tentang epilepsi surgery tinggal sekarang bagaimana Eka bekerjasama dengan teman-teman neurologi tidak ada yang stasor untuk menyapai atau men-screen pasien yang memang betul-betul intraktable epilepsi nah kalau sudah intraktable tolong didekati untuk kemungkinan kita memulai epilepsi surgery karena operasinya bisa kita lakukan berbeda dengan tadi DBS nya stephennya epilepsi surgery sangat bisa kita lakukan sekarang pemilihan kasusnya harus benar-benar sebaik mungkin join conference join discussion dengan neurologi biarkan teman-teman sejauh neurologi yang melakukan penyapihan dan screening dengan luar biasa sehingga kita akan mendampingi mana telah diperlukan operasinya jadi memang deep brain stimulasi sorry apa namanya vagal nerve stimulasi itu bisa dilakukan sehari-hari ya tanpa melihat pasiennya epilepsi atau enggak jadi kita sebagai neurosurgeon atau neurologis atau dokter bedah yang mampu menangani yang sederhana harus tahu ini kan ada lubang telinga coba dirabah masing-masing lubang telinga ada ridge di atasnya ada bolong satu lagi disana kalau misalnya kalian lagi cemas berdebar-debar sebelum bertanding itu atau apa-apa yang menyebabkan munculnya side condition agar ketenangan muncul itu bisa diputer disini seperti kalian menguliti kulit tapi jangan terlalu keras itu yang pertama yang kedua di lubang telinga sendiri di kulit belakangnya jangan kulit depannya kulit depannya nanti dapat serumen kulit belakang diputer-puter itu juga merangsang nervus vagus tanpa sergerinya jadi yang sederhana kalau punya saudara misan ponaan ipah timpal yang sangat sangat gelisah keringetan atau anxious dan mungkin sangat sedih itu bisa dibantu untuk mengurangi memberi stimulasi tempus vagus untuk mengurangi semua efek-efek otonomi yang muncul akibat itu juga kalau ada pertandingan pasien pasien atlet-atlet yang kira-kira perlu perangsangan nervus vagus misalkan bisa ditarik di telinganya ke arah bawah atau ke lateral ya lateral ke arah siku itu sebagai tes provokasi juga kalau ada TNG nyeri di temporomandibular kalau ditarik oh dia memang ada iritasi disamping memang merangsang nervus vagus ya jelas di leher inilah pusat nervus vagus kalau yang surgical mirip-mirip pemasangan pacemaker ya di kiri dipasang biasanya lokasinya memang gempang dini dengan pacemaker insisi horizontal di atas mama kemudian insisi vertical bisa mengikuti garis langan leher untuk mencari nervus vagusnya lateral dari paroptis itu nepus vagus ya jadi disana yang ditaruh elektrodo kemudian generatornya di dada kalau selain di telinga juga ada metode untuk merangsang nervus vagus dengan bernapas ya jadi lebih banyak exhale nya tarik napas biasanya kan dada ini kita kebalik perutnya yang kembangkan coba masing-masing kalau terasa akan berkurang denyutnya lebih enak rasanya pada saat pegang mau ujian dan mau operasi-operasi yang sangat menegangkan tarik napas kembangkan di perut semaksimal kalian bisa kemudian exhale lebih panjang dari biasanya seperti itu tarik sampai perutnya ngembang kemudian keluarkan exhale lebih panjang dari biasanya akan terasa dilatasi pembuluh darah di belakang kepala coba dirasakan itu perangsangan nevus bagus secara eksersis itu perlu manakala kalian mendapatkan ketegangan yang berlebihan ya mungkin para yogi ini sudah melatih seperti itu latihan nafas bahkan denyut nadi yang 60 untuk atlet 60 65 itu bisa dibuat turun sampai 40 oleh kita tidak harus jadi atlet tidak harus jadi yogini kalian bisa nanti nanti cukup optimal denyut nanti kalian bisa 48 itu sangat membantu untuk menenangkan diri selain untuk kalau pasiennya kenjang ya tidak bisa kita suruh dia latihan nanti bagus-bagus dengan bernapas tapi dengan penekanan di satu di atas rins dan di kulit belakang lubang telinga dan ditarik raksiku ya itu jadi seperti yang Eka sampaikan ini semacam tes provokasi begitu perangsangan vagal nerve stimulasi tidak mengurangi intrakable epilepsinya ke arah paliatik ya paliatik silahkan pemilihan kalau hemisperektomi sudah ditinggalkan mati pasiennya bleeding dan sebagainya komplitasi malah infeksi demam yang masih tersisa adalah kalau sotomi dipilihkan atau mau ya kalau semua itu kan upaya-upaya istilahnya sudah tidak ada pilihan lain fokus kerjanya tidak jelas atau fokus kerjanya seluruh daerah yang kemungkinan bisa frontal bisa oksipital bisa tepura terlalu banyak fokus kerjanya hasilnya intrakable obat tidak mau dikasih penituin karbomasepin asam valpro atin barwital semua sudah maksimal dosisnya multitrack lalu dilakukan tindakan tindakan paliatif jadi either itu fokusnya tidak jelas atau fokusnya terlalu banyak yang dilakukan kalau sotomi pilihkan yang biasanya yang single approach anterior kalau sotomi untuk menghindari plan hand syndrome alien hand syndrome itu memang terjadinya apa namanya sekarang diputus begitu saja ya akan terjadi split split brain syndrome terpisah tidak ada coronation atau kemudian mungkin sedikit tentang operasi-operasi itu memang sudah dijelaskan mereka yang sekarang yang prefer dikerjakan di Semarang nanti kalau ke satu saat sudah tidak pandemi stasenya akan stase mungkin 2 minggu atau 4 minggu untuk belajar epilepsi surgery ke saya mau takil di Semarang ya di sana MTS Mesial Temporal Surgery ya tidak dilakukan penghancuran girus temporal media girus temporal inferior nah medial dari fusiform girus medial dari kolateral susi itu saja yang di surgically bukan dengan lead ataupun dengan beam radio surgery nah kita tetap surgery tapi MTS Mesial Temporal Surgery itu yang terpilih less invasive tapi tetap surgery kalau yang lain less invasive tapi non-surgery ya kita penonton jadinya berdasarkan maunya tetap mengerjakan tapi yang less invasive itu pendianusanya memang khusus MRI-nya few-nya khusus tidak axial atau coronal sagital tapi pencitraan yang posisi khusus sehingga jelas ada tampak mesial temporal lesion-nya anti-lesion dikerjakan MTS kalau ada pertanyaan silahkan mungkin Prop Street masih ada tapi wajahnya Bu Hano gimana? oke saya seprap mungkin Bu Hano wajahnya Prop Street tulisannya gimana selesai Prop ada pertanyaan lagi dari Residen bagus ya penajiannya Eka pilih si segeri permasalahannya bukan kita tidak bisa mengerjakan pemilihan kasusnya harus sangat-sangat tepat baik tadi stereo EEG yang stereo dan sebagainya sedikit tentang gambaran EEG meskipun kalian tidak tidak menjadi kompetensi berdasaran untuk baca EEG tapi paling tidak tahu lah biar bahasa-bahasa pergaulan jadi ada gelombang delta itu fase tidur dalam itu gelombang delta sekitar 4 hertz jadi jarang sekali muncul apa namanya kecik-keciknya itu 4 hertz artinya 4 kali per menit jangan sampai lupa hertz itu artinya apa ya jadi fase tidur dalam deep sleep itu ada yang namanya gelombang delta nah fase tidur light sleep tidur-tidur kucing itu kecik-kecik bangun itu muncullah gelombang delta itu sekitar 7 kali tadi 4 kali ini 7 kali nah fase dia orangnya bangun ya gelombang alpha itu 8 sampai 12 kali kemudian ada gelombang beta yang yang memang beraktifitas di bawah 30 kali per menit seperti gelombang naik turun naik turun iramanya di EEG yang paling banyak kecik-keciknya itu adalah gelombang gamma gamma itu sampai seratusan kali per menit nah disana pasiennya EEG yang dipakai adalah minimal 24 elektron kalau bisa yang 36 baru bisa mendiagnose dengan tepat di kiri di 36 di kanan 36 mungkin ada lagi lebih banyak 36 ini dipindah ke satu sisi kalau jelas jadi 72 elektron elektron mudang-mudang ingin tahu persis dimana lompok lokasinya nah kalau pasiennya dalam keadaan tidur harusnya kan gelombang delta tidur dalam kalau muncul terutama fase iptal itu di antara gelombang tidur muncul gelombang yang tidur nah itu itu fokusnya mungkin ya nah nanti ada lokasi P1 A dan ada nomor-nomor yang itu menunjukkan kayak peta memperkirakan dimana kira-kira di lokus lokus otak yang penting kalian tahu kalau gelombangnya muncul terutama pada saat tidur nah itu betul-betul abnormal jangan dibilang normal nanti ya prinsipnya kalian tahu abnormal benar oh normal jangan dibilang pertama kayak EKG yang penting kalian tahu KRS P dan KRS sudah tahu itu begitu abnormal sedikit harus tahu belum sekipun nggak tahu apa itu abnormalitasnya jadi bilang oh sinus begitu KRS-nya agak katek sedikit atau lebih tinggi dari 25 kotak kecil wah ini ada kelainan ini apalagi di V1 V2 oh mungkin di kiri ada abnormalitas kalau kalau V5 V6 mau berarti kanan kurang lebih seperti itu lead 2 panjang harus tahu KRS semacam itu jadi harus tahu EEG itu yang mana lombang tidurnya lombang delta 4 kali jangan nggak ngerti yang theta dibilang delta gampangnya kalau 4 itu delta 2 kalinya theta 3 kalinya alpha kemudian lebih dari 5 kalinya adalah beta kalau banyak sekali nggak mana ya jadi disingkat paling bawah tuh delta theta alpha beta dtab terakhir nggak mana biar tahu aja kalau teknik operasi kan sudah dijelaskan sama Eka tadi belakangan ini menggunakan mesial temporal segeri ya jadi girus temporal medial nggak diutik girus temporal inferior tidak diutik ya bahkan si apa namanya sukus kolateral ini kemedial aja yang yang fosifon virus itu tetap juga nggak diutik yang diangkat cuman amigdala dan hipokantara mungkin tadi Eka sempat menjelaskan tentang amigdala mungkin salah ucap amigdala itu kalau dilanjutkan ke belakang ke depan itu nuklus kodatus ya kalau fornic lain lagi fornic dia kebalik c-nya jadi gini apa namanya ini amigdala dengan di tahap c-nya mengikuti intensisi question mark kalau fornic kebalik ujungnya fornic itu mamilari bodinya bukan ujungnya fornic amigdala amigdala itu klan hutan dari nuklus kodatus nah kenapa korpus kalusum korpus kalusum itu menghubungkan dua hemisphere jangan kena atasnya misalnya pas membakar atau memotong atasnya ada girus cingulat itu tempatnya limit disananya jadi seluruh emosi seluruh perasaan semua limit sistem disimpen long term di cingulat girus itu persis di atas korpus kalusum jadi jangan kauterisasi kadang-kadang motong pakai kauter atau pakai pisau jangan mengutake cingulat girus apa arterinya juga itu sama aja oh enggak cingulat tapi kalusum marginal arterinya di kauter peri kalusal tetap aja kena korpus kalusum jadi pasiennya kehilangan emosi ini pelangak longok korsimonik sindrom itu diperhatikan kalau memang mau mengerjakan suatu epilepsi sendiri teknik operasinya sama bahkan cuma seperti approach saja kayak tadi kalau ngambil tumor di bawah korpus kalusum kita sama anterior interhemisfer ini enggak ngambil tumor cuma selesai susahan eka ngerjakan anterior hemisfer untuk ngambil tumor tumor yang diantara nah ini seperti enggak ngambil tumor operasinya kayak katuk buka kalau setomi tidak dilanjutkan selesai rawat perdaraan cuci-cuci pasang plastik yang sulit itu adalah menentukan indikasi pasiennya jadi tinggal eka menunggu pasien kerjasama yang baik dengan neurologi silahkan mau di diagnosis setepat-tepatnya mau pakai SEG mau pakai SDG dan seterusnya atau kalau MRI yang sudah jelas mesial temporal fokusnya jelas ya kita akan lakukan surgery MTS mesial temporal surgery kalau masih mau berlatih ya belum bisa MTS dengan temporal lobectomy ya kayak tadi virus temporal media virus temporal inferior hilangkan ketemu sisi form virus masuk dulu ke ventricle identifikasi mana poin dari koredal kuennya keluar lagi sulkus kuatral mana media ambil media ambil ambil hipokampe rawat perdarahan jangan sampai bocor-bocor likuornya mending ngidis sampai disana dulu kalau tidak ada pertanyaan lagi mudah-mudahan secara keilmuan bisa dipahami bahwa epilepsi itu bisa dioperasi tapi mesti menjalani screening yang tepat dan indikasi yang kuat proksy kalau tidak ada tambahan terima kasih Eka dan Stefan menyajikan BBS dan Eka menyajikan dengan epilepsi surgery bahan ini sebenarnya bahan pokok untuk pencapaian kompetensi IC6 di bidang general segerinya nanti di stase lain lagi stase masing-masing apa trauma atau perempuan versi kong vaskular spain degeneratif fungsinan ada tugas baca masing-masing dan kompetensi DOCS untuk melakukan operasinya sesuai di stase tadi bakal operasi operasi spain dan seterusnya kalian sudah tahu modul-modulnya kita terbuka semua modul sudah tahu bahkan semua sudah terlibat dalam mengemas modul itu 82 modul nah itu yang dikerjakan ya tuntas semua sudah spesialis ya ini tidak usah bingung kapan saya dianggap spesialis kapan belum kita based on kurikulum 2019 jadi 2019 kita dapat kurikulum baru yang sudah disahkan oleh proponsil 2020 kita menyesuaikan 2021 ini tidak ada perubahan kurikulum tapi kita evaluasi namun tidak ada perubahan itu istilahnya setahun kita evaluasi kurikulum perubahannya tergantung tidak sembarangan semau kita tapi sesuai kolegium yang di tegaskan oleh perkonsil ada nomernya ya tidak seperti ilmu-ilmu S1 S2 S3 yang serata bukan profesi itu kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dari user kebutuhan alumni kebutuhan dari pemangku kepentingan itu beda ya jadi tolong ditambahkan kurikulum medical apa misalkan untuk medical covid treatment sehingga semua dokter punya kewajiban punya kompetensi merawat covid silahkan kalau profesi tidak bisa seperti itu jadi kadang-kadang kita ketemu auditor atau reviewer akreditasi itu kadang tidak mengerti beliau-beliau itu ya kita profesi profesi itu kuligium kuligium itu tidak sebarang ganti gonta ganti kuligium sahkan perkonsil baru kita terapkan tapi kita evaluasi tiap tahun mana kalau tidak ada perubahan kuligium ya disampaikan aja semua masih relevan baik terima kasih sampai hari ini mudah-mudahan semua sehat-sehat dokter waya cepat sembuh keluarga isoman putra yang kena tidak ada masalah 5-2 hari negatif bertugas seperti biasa residen hati-hati anestesi sudah 10 yang positif kemudian konsulen yang tidak kena tapi ada beberapa konsulen sudah penintas juga di anestesi tetap sehat semua 5M cek tangan jaga jarak masker hindari kerumunan dan membatasi aktivitas sosial jangan mendengungkan 5M kalian sepedaan keliling keliling nge-share di instagram sepedaan dari Denpasar ke Renon pulak-balik Nusa Duo itu gimana tapi dendengungkan membatasi aktivitas biar konsisten diam di rumah dulu kalau residen rumahnya adalah di rumah sakit rumahnya sama sakit diam di rumah sakit kalau penduduk yang umum di rumah aja kalau residen di rumah sakit aja jangan kemana-mana dulu sampai pandemi ini agak meredah terima kasih saya tutup pertemuan hari ini dengan para Mas Santi selamat 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 sampai jumpa Sampai jumpa terima kasih terima kasih Sampai jumpa terima kasih terima kasih